Intro Welcome semua, kembali lagi di MyTech, bareng saya Fadhil dan kali ini saya mau kasih racikan rakit PC lagi karena banyak banget yang request dan harus saya bikin satu persatu dan sayangnya karena pandemi virus corona ini kita harus tetap waspada dan stay at home serta karena dolar makin naik, otomatis harga komponen PC pun ikut naik terutama untuk RAM dan SSD jadi mungkin ya kalian sekarang bukan saatnya buat rakit PC ya tunggu aja dolarnya sampai stabil kembali oke, untuk rekomendasi kali ini sekitar 7 juta kurang buat yang request 1650 Super di 6 juta, sorry ya ini udah yang paling mepet budgetnya oke, pertama yaitu prosesornya Intel Core i3-9100F prosesor Intel generasi ke-9 ini memang untuk kelas mainstream buat kalian yang mau bersabar, bisa nunggu rilisnya Intel generasi ke-10 nanti selanjutnya, motherboardnya yaitu Asrock H310 CMDVS menurut saya, motherboard ini adalah motherboard dengan chipset H310 yang cukup murah dan ternyata ini punya form factor mini ITX storage-nya, kita udah jelas wajib ada SSD yaitu Galaxy Gamer L seri 120GB kenapa saya pilih SSD ini? karena SSD Galaxy ini salah satu yang paling murah di pasaran setelah naiknya harga SSD dan kualitasnya cukup bagus untuk harddisk, kita pake Toshiba P300 1TB ya ini yang paling murah sih dan RAMnya adalah Vigen Tsunami 2.4GB Dual Channel 2666MHz CL16 kenapa saya pilih RAM ini? karena RAM ini menurut saya udah cukup buat ngejalanin tugas dan gaming harian lanjut ke VGA Card VGA Card disini kita pake Note 3D GeForce GTX 1650 Super Twin X2 graphics card ini sudah cukup cocok bila disandikan dengan Core i3-9100F lanjut ke casingnya, yaitu Venom RX Braavos kenapa saya pilih casing ini? karena casing ini udah pake tempered glass dan juga punya desain yang gagah serta mesh di bagian depannya jadi airflow tidak akan terhalang serta ya harganya terjangkau dan terakhir adalah power supply power supply disini kita pake Silverstone SS-ET450B power supply ini mempunyai power sebesar 450W yang udah cukuplah buat menopang daya dari keseluruhan sistem dan tentu aja harganya yang cukup murah dan ini power supply entry level favorit saya juga total harga dari rekomendasi Recikan Gold PC kali ini adalah Rp6.994.000 alias ya Rp7.000.000 kurang itu dia rekomendasi Recikan Rakit PC dari saya buat kalian semua semoga yang pengen Rakit PC di tahun 2020 ini bisa terbantu terutama yang ya nyari harga di Rp7.000.000 ya tapi lebih baik kalian tunggu sampai dolarnya turun atau kembali stabil dan semoga pandemi Coronavirus ini bisa cepat selesai dan kita bisa beraktivitas seperti biasa oke jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini dan bila video ini bermanfaat share ke teman-teman kalian atau saudara kalian atau mungkin gebatan kalian kalau salah satu dari mereka ada yang mau rakit PC tapi bingung mau spek apa di budget 6-7 jutaan dan jangan lupa subscribe bila channel ini menarik dan bermanfaat buat kalian dan bila sesuai dengan menarik kalian kolom sosial media saya dan Mitek link ada di deskripsi dan disini saya Fadil seperti biasa see you next time wassalamualaikum